Ya mama kita kalau bikin sate, ikan bakar, atau pokoknya panggang-panggang begitu, makanya ini nih, bakar batu. Nggak mahal, kayaknya cuma 40 ribuan, tapi kalau batu asli itu jadi enak. Ini satenya jadi lebih lembut, dagingnya itu jadi lebih lembut. Tapi emang kan kalau di rumah-rumah makan tuh ada yang stone gitu ya, panggangnya pakai stone, pakai batu gitu. Dan emang dagingnya jadi lebih lembut, lebih enak. Lalu nggak gosong-gosong. Pemakaiannya juga mudah, karena kan tinggal taruh di atas kompor. Udah deh. Nah kalau nggak mau kotor, biasanya mama kita lapisin dulu daun pisang, dan hasilnya lebih harum. Cuma bakal lebih lama matangnya. Kalau ini langsung dipanggang, langsung di atas batunya, sih lebih cepat matang. Anaknya pulang sekolah udah kelaperan, minta sate. Nih, berapa menit ya? Lima menitan gitu udah. Paling lima menitan udah matang. Ini ya lima menitan. Ini kan baru videonya baru satu menit. Tadi bikin shot satu menit. Lalu tadi sebelumnya kan udah ribar dulu sebelum mama Gita berniat untuk ambil panggangannya. Di Klaten, kami punya juga, dan kayaknya yang di Klaten lebih besar deh. Batu dari Gunung Merati asli itu lebih tebel juga. Tapi murah, waktu itu ini juga murah. 30 ribuan gitu orang sampai yang di belakang rumah kan suka manggang-manggang. Mama Gita jadi beli dua, kasih satu buat mbak yang tinggal di belakang rumah waktu itu. Begitu, kalau bertetangga, kalau punya apa? Ya nyenengin-nyengin tetangga deh. Karena kan yang bisa nolong kita tuh tetangga, kalau kita ada apa-apa. Yang paling cepat lokal doang tetangga. Jadi jangan pelit-pelit sama tetangga. Pokoknya harus menjalin hubungan baik sama tetangga. Kalau kita baik, orang juga akan baik kepada kita. Kalau orang baik ya. Tapi kalau orang yang jahat juga udah baik, dia tutup jahat sih ya udah deh. Skip aja. Tapi bersyukur selama ini punya tetangga baik-baik terus. Nggak ada yang jahat. Selalu siap nolong. Nggak ada yang aneh-aneh. Pernah nggak ya? Ada yang aneh-aneh. Tentangga. Nggak, tidak. Nggak sih. Mama Gita kan dulu waktu di Selatan, waktu belum nikah kan banyak ngontrak-ngontrak-ngontrak. Pindah sana-sini, sana-sini. Pekai semua tetangganya. Oke. Oke, udah maten. Mau siapin makan dulu buat Gita. Hai, guys. Hai, guys. Hai, guys. Apa hai, guys? Sudah lapor, guys. Bentar ya. Mama siapin dulu ya. Bye. Bye.